1. Prof. Dr. H. M. Rasjidi beliau dilahirkan di Kota Gede Yogyakarta pada tanggal 20 Mei tahun 1915. Lulusan Fakultas Filsafat Universitas Cairo, Mesir pada tahun 1938 dan menyelesaikan doktoralnya di Universitas Sorbonne, Paris pada 1956. Beliau menduduki jabatan Menteri Agama selama dua periode yang relatif singkat, yaitu periode Kabinet Sejahrir I sejak tanggal 3 Januari sampai tanggal 12 Maret tahun 1946 dan periode Kabinet Sejahrir II dari tanggal 12 Maret tahun 1946. 2. Kiai Haji Faturahman Kafrawi Lahir pada 10 Desember 1901 di Tuban Jawa Timur. Mengenyam Pendidikan di Pesantren Jamsaren Solo. Kuliah di Universitas Al-Azhar, Mesir dan Universitas Leiden, Belanda. Beliau menjabat sebagai Menteri Agama pada masa Kabinet Sejahrir III yaitu sejak tanggal 2 Oktober tahun 1946 hingga 26 Juni tahun 1947. 3. Kiai Ahmad Asyari Beliau menduduki jabatan sebagai Menteri Agama Indonesia selama tiga bulan saja yaitu sejak tanggal 3 Juli tahun 1947 sampai tanggal 9 Oktober tahun 1947. 4. Haji Anwaruddin Menjabat Menteri Agama selama satu bulan saja yaitu dari tanggal 9 Oktober tahun 1947 sampai 11 November tahun 1947 menggantikan Kiai Ahmad Asyari. Pemikiran dan keputusan penting. Dalam konferensi Kementerian Agama seluruh Jawa dan Madura yang diselenggarakan di Surakarta, pada 17 sampai 18 Maret tahun 1946, Rashidi menjelaskan bahwa Kementerian Agama selain bertujuan untuk merealisasikan Pasal 28 UUD 1945, juga untuk mengakhiri ekses-ekses pemecah belau umat beragama akibat penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Pada masa Menteri Kiai Haji Fatur Rahman, meskipun cukup singkat, namun Fatur Rahman dapat membenahi struktur organisasi di Kementerian yang ia pimpin. Selain itu, ia juga memperbaiki peraturan-peraturan yang terkait dengan pencatatan nikah, talak, dan rujuk NTR yang ditetapkan dalam U. No. 22 tahun 1946. Di dalam peraturan tersebut, menertibkan posisi penghulu, modin, dan sebagainya. Kebijakan lain, yang diambil pada masa Fatur Rahman, yakni menyangkut pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Pada saat itu, mata pelajaran MAPEL Agama memang telah berhasil dimasukkan ke sekolah-sekolah umum negeri dari tingkat sekolah rakyat hingga sekolah menengah atas. Namun, pada kenyatannya nilai MAPEL Agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas alias tidak dipentingkan. Setelah melalui proses, pada masa Fatur Rahman ini, pendidikan agama dan budi pekerti akhirnya wajib diberikan di sekolah umum. Kontribusi lain Fatur Rahman ketika menjabat sebagai MAPEL, yakni tentang maklumat Kementerian Agamano. 5 Tahun 1947 Keputusan ini muncul untuk menengahi permasalahan yang muncul setiap tahun, yakni tentang penetapan awal dan akhir Ramadan. Fatur Rahman menyadari hal tersebut, dan mengeluarkan kebijakan yang sampai sekarang masih rutin diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Sampai jumpa di video selanjutnya.